Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang di channel saya kembali Oke selamat datang di tutorial yang kedua Aplikasi untuk jualan online ya Disini saya mau Mempraktekan bagaimana caranya mendownload aplikasinya Kita masuk ke Playstore dulu Kemudian ketik Sally ya Kemudian cari Kemudian install aplikasi yang ini ya Sally, keyboard dan seterusnya Kemudian install Tertunggu dulu sampai penginstalan selesai Dan setelah selesai Kita buka aplikasinya Kemudian masuk dengan email ya Kita klik Lalu kemudian masukkan email teman-teman disini Kemudian Daftar atau login Kebetulan saya sudah daftar ya Jadi tinggal login saja Oke sebelum masuk ya Saya jelaskan dulu Ini aplikasi Sally ini Nanti isinya bisa buat tagihan Cek ongkir ya Ingat dan respon pelanggan lebih cepat di berbagai aplikasi chatting dengan keyboard Sally ini Bisa kirim invoice ya Buat tagihan dengan mudah dan cepat tanpa perlu copy paste dari aplikasi lain Nah yang selanjutnya cek ongkir Nah cek ongkos kirim dari berbagai jasa penginima di Indonesia tanpa perlu pindah-pindah aplikasi Selanjutnya ada auto text Nah yang ini yang paling bagus auto text ya Pertanyaan pelanggan itu itu aja Jawab mereka dengan auto text ya Dapat Kamu buat sesuka dan kirim ya Kemudian ingatkan pelanggan Pelanggan sering lupa bayar Cek pesanan yang belum dibayar Dan ingat pelanggan hanya dengan satu klik Kemudian ini bisa kelola transaksi Cek transaksi yang belum dibayar Sudah dibayar dan telah dikirim dalam satu dashboard Kemudian buat label pengiriman Nah ini juga aplikasi bisa buat label pengiriman langsung dari handphone kamu Dan tinggalkan cara tulis manual ya Oke setelah Oke setelah masuk seperti ini ya Aktifkan Sally ya Oke Sentang semua Kemudian pilih sekarang Kemudian pilih Sally Terus mulai gunakan Nah dikasih Sally sudah terbuka Oke kita buat contoh auto textnya ya Kita masuk ke pengaturan Kemudian 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 Auto textnya Kita bisa tambah sendiri ya Disini tambah auto text Auto text ini bisa Kita Kita Dengan kata-kata sendiri ya Misal Untuk menjawab otomatis ya Nanti tinggal sekali klik langsung terjawab Oke kita judul dulu Kemudian disini Ini isi Textnya ya Oke sudah Kemudian centang Nah auto text sudah berhasil ya Nah auto text sudah aktif ya Jadi kita contohkan ya Kita keluar aplikasinya Kita contohkan ke messenger saya ya Kita masuk Ini ada yang nanyain Nah apa ini masih ada Saya jualan di market space facebook ya Nah Kalau banyak Yang Chatting ya Kita tinggal ini aja Ini akan tanyakan Kenapa ini masih ada Kita jawab Masih Nah kita klik satu kali klik Langsung Ada kemudian kita kirim Jadi sangat simple ya Tidak perlu Capek-capek ngetik Untuk jawaban-jawaban yang sama Atau pertanyaan-pertanyaan yang sama Sampai-pertanyaan yang sama Selamat menikmati Terima kasih